Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Jericho, ketika Yesus keluar dari kota itu bersama-sama murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus Anaktimeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nasaret, mulailah ia berseru, Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Banyak yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Putra Daud, kasihanilah aku. Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, apa yang engkau kukendaki, aku lakukan bagimu. Jawab orang buta itu, Rabuni, aku ingin dapat melihat. Yesus lalu berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah Injil pada hari ini, kisah Bartimeus, adalah salah satu kisah di dalam Injil yang menurut saya sangat indah. Sangat mengesankan dan juga sangat dalam. Cerita ini berkisah tentang seorang buta yang bernama Bartimeus. Kata Bartimeus itu artinya anak Timeus. Bar itu anak Timeus. Kayak dalam bahasa Arab, bin ya. Bin Timeus. Bartimeus. Dan Bartimeus ini nasibnya malang sekali. Bahwa dia adalah seorang pria yang nasibnya hidupnya hancur. Karena berbagai kesulitan yang dia miliki di dalam hidupnya. Dia buta. Dia miskin. Dia juga mendapatkan diskriminasi dari masyarakat sekitarnya. Tapi yang menarik adalah walaupun mendapatkan banyak kemalangan dan juga tekanan dari berbagai pihak. Dia tidak menyerah. Dia tidak berhenti untuk mencari penebusan. Dia tidak pernah berhenti untuk mencari makna hidup. Bisa kita bayangkan kondisinya. Dia adalah seorang yang buta. Kita tidak tahu apakah dia buta sejak kecil atau baru-baru saja. Kita tidak tahu dengan pasti. Tetapi tentunya bagi kita manusia visi atau penglihatan adalah satu indera yang sangat penting. Kita melihat dunia dengan mata. Kita menafigasikan dunia. Mengatur hidup kita dengan penglihatan. Bayangkan kalau semuanya hilang, semuanya gelap. Susah untuk hidup. Susah untuk bergerak. Susah untuk beraktifitas. Dan bisa dibayangkan Bartimeus ini berusaha sepanjang hidupnya. Dan hanya gelap dan kegelapan yang dia lihat. Betapa pentingnya indera penglihatan. Tapi di sisi lain juga tidak hanya masalah dia memiliki disabilitas. Tetapi juga kita harus melihat bahwa kondisi pada saat itu, kondisi hidup pada saat itu masyarakat tidak bersahabat dengan orang-orang yang memiliki disabilitas. Orang-orang yang memiliki disabilitas. Entah itu tuna rungu, tuna netra, ada lumpuhnya. Itu dibilang sebagai sebuah kutukan. Sebagai manusia tidak berguna. Sebagai sampah masyarakat. Mungkin juga tidak hanya masyarakat, tetapi juga bahkan keluarganya. Bartimeus mengalami penolakan ini. Bartimeus mengalami diskriminasi. Zaman sekarang kita adalah zaman yang lebih baik kondisinya. Baik negara maupun lembaga-lembaga NGO atau lembaga-lembaga kasih gereja. Ini sangat perhatian dengan orang-orang yang memiliki disabilitas. Di Surabaya sebagai contoh, ada kelompok katekis yang memang belajar untuk bahasa isyarat. Agar kalau ada teman-teman yang tidak bisa mendengar, bisa tetap mengikuti Misa. Jadi bagaimana kondisi sekarang sangat bersahabat dengan orang teman-teman kita yang memiliki disabilitas. Tapi berbeda dengan zaman Tuhan Yesus. Sudah sulit karena memiliki disabilitas, masih mendapatkan diskriminasi. Tidak heran jika akhirnya Bartimeus menjadi pengemis. Dan bahkan pengemisnya juga di luar kota Yerusalem. Di pinggir jalan, di dekat gerbang pintu kota Yeriko. Jadi dia kalau ada orang lewat memasuk ke Yeriko atau keluar dari Yeriko. Ini kesempatan dia untuk mendapatkan sesuap makanan. Bukan karena dia malas. Bukan karena dia ini sukang tipu-tipu ya supaya dapat uang. Tapi memang karena kondisinya sangat-sangat sulit. Kalau kita jadi dia mungkin kita tidak akan bertahan lama. Ya mungkin kita tidak akan bertahan lama. Bartimeus menjadi korban kehidupan. Menjadi korban sistem yang tidak adil pada waktunya, pada zamannya. Dan kemudian kita kisahnya tidak hanya berhenti disitu. Kisahnya berlanjut dengan Yesus yang melewati kota Yeriko. Yang tentunya dia berjalan menuju kota Yerusalem. Karena Yeriko ke Yerusalem itu tidak lagi jauh. Dan Bartimeus mendengar hal ini. Bahwa Yesus mampir. Yesus melewati tempat dia tinggal dan mengemis. Dan tentunya Bartimeus sudah mendengarkan ya dari banyak orang. Dari teman-temannya mungkin. Hei ada seorang yang namanya Yesus dari Nasaret. Dan dia melakukan banyak muzizat. Kotbahnya luar biasa. Dan dia sepertinya adalah sang Mesias yang kita tunggu-tunggu. Dan tentunya ini kesempatan yang sangat-sangat langka. Saat Yesus lewat. Dan ini kesempatan yang tidak disiasiakan oleh Bartimeus. Dan Bartimeus pun menggunakan kesempatan ini dengan memanggil Yesus. Yesus putra Daud kasihanilah aku. Terus sekali lagi kita lihat ya. Sistem di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya. Justru semakin menekan dia. Sekali lagi karena kebudayaan diskriminatif. Orang-orang seperti ini tidak memiliki suara. Kamu diam saja. Jangan ganggu Yesus. Tapi kita lihat semangat yang luar biasa ya. Dari Bartimeus. Dia tidak mau kalah dengan sistem yang menekan dia. Dia teriak lagi. Putra Daud kasihanilah aku. Dan disinilah Yesus mendengar. Dan menyadari kehadiran Bartimeus. Apa yang Yesus lakukan sangat menarik. Dia memanggil Bartimeus. Tapi dia tidak memanggil secara langsung. Dia memanggil lewat orang di sekitarnya. Dan apa yang terjadi? Sebuah transformasi. Perubahannya pertama-tama tidak terjadi dari Bartimeus. Tapi dari orang-orang sekitar Bartimeus. Yang tadi orang-orang menekan Bartimeus. Mendiskriminasikan Bartimeus. Menyuruh Bartimeus diam. Sekarang menerubah. Sekarang mereka yang memanggil Bartimeus. Kuatkanlah hatimu. Berdirilah. Yesus memanggil engkau. Jadi bagaimana Yesus luar biasa sekali ya. Dia tidak hanya menyembuhkan Bartimeus. Tapi juga menyembuhkan. Merubah sistem yang diskriminatif. Sistem jahat yang menyusahkan orang yang berkesulitan. Nah sekarang kita masuk ke dialog antara Bartimeus ya. Dan Yesus. Ada dialog yang sangat menarik. Yang kadang-kadang mungkin kalau kita sudah sering baca. Kita tidak lihat. Waktu Yesus datang kepada Yesus. Yesus bertanya. Apa yang engkau inginkan aku perbuat kepada. Kalau kita baca sejenak. Sepertinya pertanyaan Yesus ini agak konyol. Agak aneh. Ya sudah tahu ini buta. Sudah tahu ini miskin. Sudah tahu ini pengemis. Kau masih ditanya mau apa. Ya pasti mau disembuhkan. Pasti mau kehidupannya membaik. Tapi kenapa Tuhan Yesus masih tanya-tanya. Apa yang engkau inginkan. Aku lakukan kepadamu. Tapi pertanyaan Yesus ini penting. Kenapa? Karena Yesus ingin mengajarkan. Bartimeus bersuara. Selama hidupnya dia sudah disuruh diam. Selama hidupnya dia sudah dikucilkan. Selama hidupnya dia sudah didiskriminasikan. Dan ini menjadi kesempatan Bartimeus. Untuk mengartikulasikan dirinya. Untuk mengartikulasikan. Apa yang menjadi kerinduan utamanya. Di dalam hidupnya. Apa yang menjadi jawaban Bartimeus. Raboni. Aku ingin melihat. Kadang-kadang kita lihat keinginan Bartimeus. Sepertinya adalah ingin melihat. Tetapi tidak. Hasrat pertama Bartimeus adalah memanggil Yesus sebagai Raboni. Raboni itu apa? Suster? Raboni apa? Pisang? Dua? Iya. Raboni ya. Susah ya dia. Raboni itu artinya. Guruku. Raboni. Bahasa Aram. Raboni itu artinya guruku. Perhatikan transisi yang terjadi. Transformasi yang terjadi. Di awal dia panggil Yesus sebagai Putra Daud. Putra Daud itu gelar Rajawi. Karena keturunan Daud. Putra-putra Daud itu ya Raja. Pengganti Daud. Jadi di awal. Relasi antara Bartimeus dan Yesus. Adalah relasi antara Raja dan rakyatnya. Relasi yang penuh hormat. Tapi juga jaraknya jauh. Tapi sekarang. Bartimeus memanggil Yesus sebagai Raboni. Guruku. Yang tadinya jauh. Sekarang menjadi relasi yang sangat-sangat dekat. Antara guru dan muridnya. Guruku. Panggilan yang intim. Panggilan yang mesra. Jadi kita lihat keinginan Bartimeus yang pertama. Dan utama itu bukan masalah sembuh atau tidak. Tapi bagaimana dia ingin berrelasi dengan Yesus. Ini sangat powerful. Kadang-kadang kita kalau berdoa. Kalau minta sesuatu kepada Tuhan. Apa yang kita minta? Tuhan saya ingin sembuh. Tuhan saya ingin sukses. Tuhan ingin rumah baru. Tuhan supaya usaha lancar. Tuhan supaya relasi saya lancar. Tuhan supaya ada pejodoh. Segala macam. Tapi pernah gak kita berdoa. Tuhan saya ingin lebih dekat lagi dengan Engkau. Tuhan saya ingin berrelasi dengan Engkau lebih hangat dan dekat lagi. Engkau guruku. Ini konteks yang luar biasa. Karena perubahannya bukan hanya perubahan fisik. Tetapi relasi dengan Tuhan Yesus. Makanya permintaan kedua. Aku ingin melihat menjadi lebih make sense dalam konteks ini. Kenapa? Karena orang pertama yang Bartimeus lihat adalah Yesus sendiri. Tidak ada gunanya untuk melihat kalau kita tidak melihat Yesus. Tidak ada gunanya punya mata tapi kalau kita tidak melihat Yesus. Bartimeus mengerti ini. Visinya tidak akan berguna kalau dia tidak ikut Yesus. Kalau dia tidak melihat Yesus. Kita punya mata. Kita tidak buta di sini. Tapi siapa dari kita menggunakan mata kita untuk melihat Yesus di dalam setiap hidup kita. Bahkan di gereja sekarang ini. Siapa yang mata hatinya yang fokusnya kepada Yesus. Jangan-jangan fokusnya kepada hal-hal lain. Ini habis misal memakan di mana. Kayaknya tukang bakso depan sudah siap menanti. Waduh tadi di rumah ada yang ketinggalan. Jangan-jangan saya belum matikan mesin cuci segala macam. Atau pikirannya kemana-mana ya. Siapa di antara kita yang sekarang fokus pada Yesus. Punya mata untuk melihat. Tapi siapa di antara kita yang melihat Yesus. Dan ini menurut saya sangat mendasar dan sangat penting. Siapa dari kita yang ingin sungguh-sungguh berrelasi dengan Yesus. Semakin dekat dengan Yesus. Semakin hidup dalam kekudusan. Ini adalah hal yang sangat menarik. Kisah Bartimeus itu kisah kita. Karena seringkali kita dibutakan juga. Dengan banyak hal-hal yang membuat jiwa. Kita melarat dan menyedihkan. Kadang-kadang kita lebih mengejar hal-hal yang memiskinkan kehidupan kita. Memiskinkan kehidupan rohani kita. Benar, nyaman secara duniawi. Sejahtera secara duniawi tapi jiwanya dimiskinkan. Kita mungkin memiliki yang terbaik yang dapat kita dapatkan di dunia ini. Tetapi belum tentu kita memiliki yang paling penting di dunia ini. Mungkin saya menutup dengan sedikit. Dengan kutipan dari seorang pemuda yang menjadi biato. Dia meninggal dalam usia muda. Tapi karena hidupnya yang kudus. Dia sudah menjadi seorang biato. Namanya Carlo Acutis. Dan salah satu kutipan yang menarik buat saya adalah. Kita dilahirkan orisinil. Tetapi kita mati sebagai fotokopian. We are born original. But we die, many of us die as fotokopis. Maksudnya apa Romo? Lahir sebagai orisinil. Tapi kok jadi fotokopian? Maksudnya apa? Karena kita saat dilahirkan, kita diciptakan sebagai citra Allah yang unik. Citra Allah yang sangat indah. Citra Allah yang sangat-sangat luar biasa. Tapi saat kita bertumbuh, kita malah jadi fotokopian dari orang lain. Saat kita tumbuh, kita mulai mengikuti cara hidup panutan-panutan di sekitar kita. Sayangnya tidak semua panutan di sekitar kita itu baik. Mungkin ada panutan orang-orang di sekitar kita yang setiap hari berkata kasar. Mungkin ada orang-orang yang kita panuti, tapi kerjaannya mencibir orang lain. Mungkin kita melihat teladan kita yang tidak memberikan teladan kehidupan. Karena terus melakukan kecurangan. Atau kita juga mengidolakan, menjadikan panutan influencer, influencer sosial media. Yang kerjaannya hanya pamer kekayaan. Pamer mobil mewah, pamer rumah mewah, pamer badan yang bagus. Sehingga kita melihat bahwa kebahagiaan itu hanya didapatkan kalau kita seperti mereka. Memberikan konsep dan ide yang salah tentang kebahagiaan dan image kita. Atau mungkin dari kita ada yang mengidolakan ya. Selebriti-selebriti nasional atau internasional. Menjadikan mereka panutan kita. Apa yang mereka lakukan, kita lakukan. Apa yang mereka pakai, kita pakai. Jadi kalau ada si Yungkuk BTS, itu kalau pakai sepatu warna putih, semuanya ikut pakai sepatu warna putih. Kalau dia pakai jaket warna biru, semuanya beli jaket warna biru. Kalau dia lagi pakai rambut di cet warna hijau neon, yang nyala kalau gelap, semuanya juga pakai seperti itu. Romo apakah salah mengidolakan selebriti, selegram, influencer gitu. Enggak, enggak salah. Tapi ya kritis dikit ya. Kritis, mana yang mereka bawa sebagai yang baik, mana yang tidak baik. Itu juga penting. Dan akhirnya kita kembali seperti Bartimeus, Tuhan akan tanya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan di dalam hidup ini. Harapannya sama seperti Bartimeus, bahwa kita ingin memanggil Yesus sebagai Raboni. Tidak ada yang lain Tuhan selain Engkau. Amin. Altyazı M.K.